Salam, damai sejahtera bagi kalian. Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma. Kita berjumpa lagi dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab pada Jumat 6 Mei 2022. Perkenalkan, saya Betty Tanjung dari PKLU Jemaat GPIB Pasar Migu, Jakarta Selatan. Yesus berpesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin gambarnya. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinaran. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kehadiratmu di pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca firmanmu. Ya Bapak di surga, diamkanlah suara dalam hati kami, kecuali suaramu saja. Limpahkanlah roh kudusmu untuk menuntun kami dalam membaca firmanmu, mengajarkan kami untuk mengerti maksud firmanmu, dan menolong kami dalam menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Ruth pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang tertulis demikian. Ruth dan Boaz di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian, datanglah dekat, singkapkanlah selimut dan kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu, pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah, tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timunan jelai itu. Kemudian, datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu merabah-rabah ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, Siapakah engkau ini? Jawabnya, Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, Anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu, Akanku lakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu, Bahwa engkau seorang perempuan. Baik-baik. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari sabda bina umat dengan judul pentingnya nilai luhur dalam diri. Dengan satu ayat mas yang diambil dari ayat 10 dalam pembacaan kita tadi. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Bukan hanya skill dan kemauan kuat yang diperlukan pada masa sekarang ini dalam menghadapi tantangan kerja dan kehidupan. Tetapi juga nilai-nilai dalam diri. Nilai-nilai itu akan tampak pada kesungguhan bekerja yang bukan hanya untuk mendapatkan upah. Tetapi juga aktualisasi diri dan wujud cinta kasih dalam kehidupan. Begitu pula dengan kehidupan hari ini. Kiranya kita jalani untuk membawa kebaikan bagi sesama. Itulah yang tampak pada diri Boaz dan Ruth. Naomi memperhatikan masa depan Ruth akan terjamin dan bermartabat serta masalah kehidupannya akan teratasi jikalau ia tetap menjadi bagian dari keluarga Eli Melek. Karena itu Naomi menjodohkan Ruth dengan Boaz. Naomi mengatur pertemuan Ruth dengan Boaz di tempat pengirikan gandum. Dari situ akan diketahui reaksi Boaz. Mau menikahi Ruth atau tidak. Ketika Boaz tidur, malam dipengirikan, Ruth berada di bawah kakinya. Hal ini dapat berarti dua. Pertama, Ruth minta perlindungan dari Boaz. Dan kedua, dengan cara halus Ruth meminta Boaz untuk menikahinya. Permintaan ini dapat dimengerti oleh Boaz. Boaz mendapati nilai cinta kasih yang tulus pada diri Ruth ketika ia mau meninggalkan orang tuanya dan kampung halamannya lalu ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Juga ketika Ruth mau menikah dengan laki-laki pilihan Naomi, sekalipun usianya sudah cukup lanjut. Kesetiaan Ruth mau menikah dengan laki-laki pilihan Naomi benar-benar istimewa. Kerja keras Ruth bukanlah penilaian yang utama di mata Boaz. Melainkan nilai cinta kasih yang memelihara kehidupan. Kerja keras dan cerdas yang hendak kita mulai hari ini hendaklah menjadi langkah awal untuk mendemonstrasikan cinta kasih yang memelihara dan bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan. Selamat berjuang. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita tutup dengan doa pembacaan Alkitab dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak di sorga, terima kasih atas firmanmu dan renungan yang telah engkau berikan bagi kami di pagi hari ini. Tuntunlah kami ya Bapak untuk dapat melakukan hal-hal positif dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga kami. Jadikanlah kami alat di tanganmu yang membawa damai sejahteramu. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapak yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa.